Ketua KPU Kabupaten Sorong, Papua Barat, Daya, bersama jajarannya merasa sangat puas dengan debat terbuka kedua yang berlangsung dengan aman dan lancar. Para calon bupati dan wakil bupati bersama dengan pendukung masing-masing tertib mengikuti jalannya debat hingga selesai. Debat terbuka ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan program dan ide-ide mereka kepada masyarakat di Kabupaten Sorong agar masyarakat lebih memahami apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpin mereka jika terpilih. Pihak penyelenggara juga meminta maaf kepada semua pihak jika selama acara debat terjadi banyak kekurang dan akan dievaluasi dan diperbaiki pada debat ketiga yang akan berlangsung pada tanggal 16 November dan disiarkan secara langsung oleh TV One. Kabupaten Sorong ini efektif karena mereka bicara tergantung dengan perjalanan di Kabupaten Sorong dan disaksikan dan dilihat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya yang ada di Kabupaten Sorong ini. Dilihat tadi secara langsung juga lewat live streaming dan juga lewat stasiun TV yang meliput debat berjalanan tadi. Harapan kami kepada kedua pasangan seketika ini dan dievaluasi lagi dan disepungakan di debat ketiga yang terakhir untuk menarik simpati atau menarik perhatian dari warga masyarakat Kabupaten Sorong agar tanggal 27 November besok warga Kabupaten Sorong datang memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Ketua KPU Kabupaten Sorong mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sorong yang akan menggunakan hak pilihnya agar datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Tim TV One mengabarkan.